Intro Melihat kembali tradisi siraman sedudo yang menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Nganjuk. Tradisi ini digelar masyarakat bersama jajaran Forkopimda Nganjuk setiap bulan Muharam atau Suro di kawasan wisata air terjun di Desa Ngeliman, Kejamatan Sawahan ini. Prosesi siraman ini diawali dengan pengambilan air oleh sembilan perjaga, sembilan gadis perawan pembawa konting, sembilan gadis penari yang merupakan perwujudan dari Bidadari. Prosesi siraman ini dipimpin oleh sesepu Desa Ngeliman. Prosesi siraman ini selain sudah menjadi tradisi turun-temurun juga untuk meningkatkan objek wisata di Kabupaten Nganjuk. Selain itu banyak pengunjung meyakini bahwa mandi di air terjun sedudo baik untuk kesehatan dan awet muda. Bupati Nganjuk, Marhenjumadi mengatakan siraman sedudo ini juga merupakan bentuk syukur dan bentuk nguri-nguri budaya. Selain itu menurutnya siraman ini juga merupakan bentuk branding Kabupaten Nganjuk sebagai ikon wisata. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 15 suruh ya. Setiap tahun, setiap tanggal 15 suruh itu kita dari Kabupaten Nganjuk mengadakan acara siraman di sedudo. Ritual di sedudo yang intinya apa? Mohon kepada Allah untuk bersyukur, kepada Allah. Kemudian berjalan selanjutnya bersama dengan Bapak Bupati. Syukurnya apa? Kan Nganjuk, Alhamdulillah, aman, tentram, tanahnya syukur, panennya juga bagus, ini bentuk syukur ya. Yang kedua kita juga nguri-nguri budaya. Ini adalah lokal wisdom. Kearifan lokal budaya itu tiap suruh itu kita mengadakan acara bisanya. Ada yang namanya perseksi di masyarakat, timit di masyarakat, kalau mandi di sedudo itu awet mudah. Yang belum punya jodoh, media-media nanti cepat punya jodoh. Yang ketiga, mereka yang katakanlah belum punya keturunan, insya Allah, karena sekali lagi semua karena Allah SWT punya tambah keturunan atau tambah istri, tambah putro. Kemudian yang sakit, insya Allah, Bapak Allah, barangin oleh Allah, jadi sembuh, penyakit apapun. Itu yang kita mengadakan acara tiap tanggal 15. Pak ini kan jadi ikon wisata, harapannya ke depan seperti apa, Pak? Harapannya Pak sedudo ini kan kembali lagi istilah saya kita branding sedudo ini kan air terjun yang menyehatkan. Jadi yang saya katakan, mandi di sedudo ininya awet mudah tadi. Nah monggo di Indonesia banyak air terjun, tapi yang menyehatkan, yang membuat awet mudah ada di sedudo, hanya di sedudo. Sri Handari Ningsi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap wisata sedudo agar dapat menarik wisata lokal Nganjuk maupun luar daerah. Alhamdulillah, ini sudah digunai, penyelidikan sektor pemuli, sekarang keadanya sudah kembali normal lagi. Yang pertama, ini kan muri-muri budaya yang sudah ada, itu yang pertama. Karena apapun sedudo ini punya ritual tersendiri, sehingga setiap tahun memang di seputin, diadakan ritual penyelaman sedudo ini yang pertama. Jadi yang paling mudah, kalau sekayaan dan budaya, bisa menarik wisataan baik itu lokal Nganjuk maupun di luar Nganjuk. Kemudian besok sendiri, ada beberapa yang di bulan suruh ini yang datang ke sini, itu sampai menginap di jalan untuk menangkut nangkut wangi. Jadi itu yang pertama untuk menunggu-menunggu, yang kedua, penyelidikan besok sendiri, kalau bisa mandi di sini, otomatis bisa menjadikan amat mudah. Yang belum berjodoh, insya Allah mendapat jodohnya. Yang belum punya ketua, insya Allah punya ketua. Jadi kalau mandi, itu tadi di gojol. Kalau mandi, ya mandi. Nanti kalau mandi dari atas hanya separuh, itu apakah yang mudahnya separuh, gojolokannya seperti itu. Jadi nanti di sini, insya Allah yang datang ke sini akan berberkak dan berberkak. Nah, kalau tidak melakukan tradisi ini, apa sih yang akan terjadi? Sementara kami belum pernah tidak melaksanakan tradisi ini. Kita setiap tahun rutin untuk melaksanakan siraman gudu. Jadi memang rutin kita laksanakan untuk siraman gudu. Jadi belum pernah kami tidak melaksanakan. Apapun itu sudah tradisi, sudah ada dan tidak elak. Sudah ada dan tidak elak. Ada saat komik juga dilaksanakan. Sudah jadi ikon. Sudah ikon kapal terjanjok untuk melaksanakan tradisi siraman gudu. Objek wisata air terjun sedudoh ini sudah dibuka untuk umum, namun untuk mandi di bawah air terjun masih dibatasi. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.